Oke, kita kerjakan soal ini. Soal ini sudah banyak dikerjakan oleh orang-orang ya. Tapi saya ingin menjawabnya. Di sini ada benda A dan B yang masanya sama, yaitu 5 kg. Dihubungkan oleh batang dengan panjang 120 cm yang masanya diapakan seperti gambar berikut. Jika masa diputar di tengah-tengah, besar momen inersia di C adalah di titik. Jadi kita bisa tuliskan yang diketahui dulu. Itu ada masa A sama dengan masa B sama dengan 5 kg. Kemudian kita punya di sini 120 cm sama dengan 1,2 meter dari posisi B ke posisi A. Maka kita bisa dapat di sini setengahnya 0,6 meter, di sini juga 0,6 meter. Nah, dari C ke B. Ini dari C ke A. Jadi kita bisa simpulkan R A sama dengan R B. Kita tulis R A sama dengan R B. Sama dengan R. Ini sama dengan M ya. Maka I, momen inersia itu adalah kemelasan berputar. Kemelasan benda berputar. Jadi, I A sama dengan I B sama dengan I. Jadi sama ya. Karena masa dan jaraknya dari pusat rotasinya sama besar. Jadi ini tidak pedulikan arahnya. Sedangkan yang ditanya, itu adalah I C. Kita jawab. Nah, I C itu sama dengan I A plus I B. I A itu tadi adalah I A plus I. Ini M R kuadrat tambah M R kuadrat. Kemudian, karena ini sama, kita bisa jumlahkan. Jadi, 2 M R kuadrat. 2, masanya tadi 5. R-nya adalah 0,6 kuadrat. 10 dikali, ini 0,36. Jadi, 3,6 kilogram meter kuadrat. Jadi, jawabannya adalah yang D. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.